Amunisi kelompok kriminal bersenjata di Papua perlahan terungkap. Hari ini, pengadilan militer di Papua menghukum salah satu anggota TNI yang terbukti menjual senjata ke kelompok kriminal. Pumas Pengadilan Militer 319 Jayapura, Mayor Dendi Sutioso mengatakan, Peratu Demisla, anggota Kodim 1710 Kabupaten Mimika ini tidak hanya dihukum penjara seumur hidup, ia juga dipecat dari dinas militer. Peratu Demisla terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan amunisi dan senjata api karena menjual amunisi kepada kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Timika. Jumlah amunisi yang ia jual sebanyak kurang lebih 1.300 butir dan 3 senjata api. Mayor Dendi Sutioso menambahkan, selain Peratu Demisla, ada 6 anggota TNI lainnya yang terlibat dalam penjualan senjata ke kelompok kriminal bersenjata. Namun pengadilan baru memfonis 4 terdakwa. Sementara tiga lainnya baru dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan amunisi. Itu perkaranya dengan Peratu Anderson, Peri Tomas, 220. Kemudian sidang yang kedua dengan Perada Deki Kristian Lasi, 130. Kemudian yang ketiga itu dengan Peratu Metu Salak, 150. Eh bukan, ini Peratu Metu digabungkan dengan Anderson. Kemudian yang ketiga itu Elias Karopasi. Kasus tersebut terkuat ketika aparat keamanan menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata di Timika atas nama Jeffrey Albinus BS. Berdasarkan keterangan Jeffrey, ada dua penyuplai utama ribuan amunisi kepada kelompoknya. TNI mengembangkan kasus ini dan menangkap sejumlah anggota TNI. Belakangan diketahui bahwa dua penyuplai utama ribuan amunisi yang disebut Jeffrey adalah Peratu Demisla, sebanyak 1.300 amunisi, dan Serda Wakiu sebanyak hampir 3.000 amunisi.